Intro Kapolsek Kelapa Gading Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Polisi Jerold Kumontoi mengadakan press release perkara dua kelompok geng motor yang terlibat keributan di jalan arteri kawasan Kelapa Gading Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara Jerold menjelaskan kejadian diawali keributan antara kelompok korban dan pelaku Mereka saling bersaing mengeber motor, tiba-tiba dari korban ini sengaja untuk menewati kelompok tersangka Tim khusus Polsek Kelapa Gading dapat mengungkap para pelaku sebelum 1x24 jam Tim yang berhasil melacak keberadaan para pelaku bergegas menangkap para pelaku tersebut Motif balas dendamnya itu yaitu Jadi kalau untuk kelompok geng motor mereka ini sebenarnya hanya sekelompok orang-orang yang sedang nombro Terus setelah itu dengan adanya perselisihan mereka itu menyerbu kelompok korban Untuk jumlah korban tersendiri ada 3 orang Namun dari hasil pengembangan sehingga ada 480 totalnya mereka ada 5 orang Banyak anggotanya yang dibawah umur atau semuanya dibawah umur? Satu aja yang dibawah umur, selebihnya tidak Untuk korban mengalami luka bacok atau? Belum sempat, namun pada saat dibacok sempat mengenai baju dari korban Karena korban merasa terancang korban langsung lari meninggalkan motornya dan motornya itu diambil oleh tersangka atas nama Pahit Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata